Intro Sekda Kabupaten Sukabumi, Adesuryaman, mengikuti rapat koordinasi Kabupaten Kota Layak Anak di Ruang Rapat DP3A selasa 29 Maret 2022. Rapat yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Sukabumi ini membahas berbagai upaya strategis dan sinkronisasi kegiatan di masing-masing lembaga untuk mendukung Kabupaten Kota Layak Anak. Menurut Sekdis DP3A, Titin Malikatun Andadari, maksud diadakan RAKOR ini untuk menyamakan persepsi mengenai indikator dan support dari stakeholder terkait tentang upaya mewujudkan Kabupaten Kota Layak Anak sehingga berbagai kekurangan dapat diperbaiki. Sementara itu, Sekda mengatakan RAKOR merupakan media penyampaian ide dan gagasan untuk menjauh berbagai permasalahan anak di Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah kita sudah diadakan RAKOR koordinasi tentang Kabupaten Kota Layak Anak. Kita kumpulkan karena nanti pendataan terakhir tanggal 2. Jadi semua perangkat daerah yang berkaitan dengan Kabupaten Layak Anak datanya harus masuk. Lekal-ekal itu kita tekankan semua perangkat daerah, para camat dan desa, pengisian harus sudah selesai. Itu ada 5 yang harus disiapkan. Indikatornya itu ada 5 klaster yang harus disiapkan, ada 24 indikator. Ini agak banyak juga, mulai dari kebijakan sampai dengan pelaksanaan ruangan-ruangan. Rapat koordinasi kugus tugas untuk Kabupaten Kota Layak Anak. Ada banyak sekali indikator, ada 24 indikator, ada 5 klaster, dan ada lebih kurang 200 data yang harus kita input dari berbagai perangkat daerah dan membutuhkan keterlibatan dari rentah helip, apakah itu pemerintah, para perangkat daerah, kemudian harus ada organisasi masyarakat, forum anak, kemudian keterlibatan dunia usaha, media yang ramah anak, dan berbagai dunia yang perlu support untuk bisa bahwa disebut Kabupaten Sukabumi ini adalah Kabupaten yang layak anak. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sukabumi dari Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Kami TV melaporkan.